Intro Terima kasih pemirsa ada masih bersama kami. Kita lanjutkan ke segmen yang sebelumnya. Pak di segmen sebelumnya saya bertanya idenya dari siapa sih sebenarnya Pak? Ada wisata olahraga dengan nonton bareng di alun-alun kota Jember dengan pertunjukan seni di Jember dan juga gebiar UMKM gitu Pak Pongko. Silahkan. Insya Allah idenya saya sendiri. Jadi gini Mbak Aci, saya ada sahabat banyak teman-teman. Teman-teman memang di kami sendiri saya punya background. Saya dulu pernah jadi ASN, pegawai negeri. Dan sebelum pegawai negeri saya sudah kerja swasta. Kerja swasta, saya ada background pedagang saya. Dan apa, entertainment ini saya di bidang saya itu entertainment. Dan saya melihat Nobar. Itu adalah satu event yang luar biasa. Dan saya cek kepada teman-teman bupati sejawa timur. Karena kebetulan saya kan ketua korwil, bupati sejawa timur. Saya ketuanya. Kok gak ada yang nyinggung sama sekali tentang Nobar. Nah ini kesempatan bagus. Dan pada saat tertentu waktu kami ke salah satu kegiatan di Masjid Cenghu. Kami ketemu teman sahabat saya. Dan sahabat saya ini memang punya relasi yang luar biasa di Jakarta. Saya minta bantuan beliau. Bahwa saya punya setelah acara kegiatan rame-rame di Alun-Alun ini. Ini ada Nobar. Gimana kalau Nobar. Dan sebenarnya saya Nobar ini mau saya biayain sendiri waktu itu. Serius ini mau. Karena memang dari APBD kami tidak menyiapkan untuk Nobar. Kami mau ngebiayain sendiri Nobar. Tapi pakai layar biasa. Ini gak menarik ini. Kalau pakai layar biasa. Kan kalau kena angin gambarnya meliuk-liuk gitu. Gak beneran, gak serius gitu. Dan saya di teman satu ini memang dia punya network ke Super Soccer ya. Super Soccer di Jakarta. Saya ngomong bisa gak bantu ini. Dan Alhamdulillah mereka mau bantu itu. Dan memang packagingnya memang. Dan ini saya sangat yakin. Insya Allah saya sangat yakin. Pergerakan ekonomi akibat Nobar ini tidak main-main. Ini duit miliar keluarannya ini. Miliaran rupiah yang akan berkelola berputar ini. Berputar di Jember ini. Dan lebih dari itu lagi. Dengan Nobar yang ternyata kita sesing. Coba silakan sesing nanti ya. Di website cari. Yang ada Nobar di Alun-Alun. Dengan Megatron ya. Bukan pakai layar yang kain-kain itu ya. Maaf ini. Ini kini sudah digital semua ya. Dengan digital ini. Kayaknya cuma jember aja. Dan ini akan menjadi satu perbincangan. Kemarin siang ya. Saya dihubungi oleh satu kawan. Dari RRI. Jakarta langsung. Ingin live langsung ngomong tentang Nobar. Pertanyaannya kurang lebih sama dengan Mbak Aci. Kayaknya mungkin saudaranya Mbak Aci. Mungkin di RRI itu. Kok sama pertanyaannya. Apa yang menjadi ide Bapak di situ. Dan saya kemarin pada saat perjalanan ke daerah mana kemarin. Ambulu. Ke Balung ke Ambulu kemarin. Saya stop dulu sebentar untuk ngelayanin RRI. Saya tanya. Mbak ada gak Nobar lagi selain di Jember gitu. Enggak. Cuman Bapak aja buat acara Nobar ini. Nah asik artinya. Nah ini ada satu profit di situ. Ada satu benefit buat Jember. Dengan Nobar bahwa kami sudah mengambil peluang ini. Untuk mengangkat nama Jember. Itu yang nilainya tidak nampak nilainya. Tapi ada di benak pikiran orang-orang semuanya. Berarti ini memang ide dari Pak Bupati sendiri ya. Luar biasa. Kabarnya juga Pak kegiatan ini tuh terbesar di seluruh dunia. Izinya juga katanya gak gampang. Apa bener Pak? Betul. Jadi coba dilihat di tampilan di Nobar itu. Di layar. Gak ada gambar apa-apa. Yang ada cuman gambar saya aja. Gak boleh nampak gambar piala dunia. Gak boleh. Itu dari Emtek ya. Yang pemegang hak siar di Indonesia ini Emtek. Dari perusahaan Emtek ini memang bergerak di bidang infotainment di situ. Dan itu biayanya cukup besar ya. Kalau tidak salah hampir 300 juta. Kalau gak salah ini untuk hak siarnya. Hak siarnya saja dari teman-teman super syukur. Dan itu kami tidak membayar. Bukan saya yang membayar. Dari teman-teman super syukur yang men-support itu. Kita beralih ke Pak Hari. Dinas Pariwisata sendiri memberikan apa saja Pak. Pada acara gelaran ini. Supaya warga tuh tertarik gitu. Untuk datang ke alun-alun Nobar bersama gitu Pak. Ya selama 30 hari ini ada beberapa. Di sana kan ada juga musik ya. Ada musik yang juga dari EU juga menyediakan. Kemarin juga ada patrol yang musik. Kita juga ada yang tayangan sifatnya yang tidak live juga. Menyajikan tentang wisata di Jember. Kemudian juga kemarin kami mencoba koordinasi dengan teman-teman fashion. Ya monggo silakan pakai panggung di sana. Bikin kegiatan fashion. Mungkin konsepnya bisa konsep bola kan gitu ya. Fashion kan juga bisa bola dan sebagainya. Monggo ini bisa dimanfaatkan. Jadi disela-sela menunggu kegiatan pas acara momen bolanya. Itu bisa diisi kegiatan itu. Juga termasuk mungkin ada yang sumbangan tradisional. Kita juga kemarin. Emang ini siwanya kan. Untuk mengumpulkan kan tidak mudah ya. Kami juga minta kalau ada tayangan-tayangan mereka yang sudah live. Yang sudah ada rekamannya bisa disampaikan ke kami. Termasuk tarian-tarian itu. Sehingga orang tidak bosan untuk menunggu kegiatan. Karena harus ada terus di sana. Supaya tadi pesawat wati orang di sana datang kemudian bisa beli makan minum. Seperti itu. Berarti memang di Spar ini menggandeng beberapa komunitas seni di Jember. Iya. Oke. Selanjutnya saya mau beralih ke Ibu. Produk UMKM unggulan dari Jember. Apa saja Bu yang dihadirkan pada gelaran nobar Piala Dunia ini? Produk UMKM yang digelar di pasar nonton bareng Piala Dunia ini Mbak. Banyak. Ada yang dari kraft. Kemudian batik. Jadi ada juga produk kaos ekoprint. Ini yang kemarin ketika kita pameran di Palembang, di Batam itu sangat disukai. Ternyata di Batam itu sampai kehabisan. Karena saking senengnya ada kaos dari Jember, Batik, Ekoprint itu. Terus kemudian ada kraft. Jadi ada gantungan kunci yang diproduksi oleh teman-teman yang dari Malung. Terus kemudian ada makanan, minuman. Di sana ada kopi yang khas Jember tentunya. Kemudian ada coklat yang juga dari khas Jember. Terus dan makanan, minuman lain ringan yang itu semua harganya bisa dijangkau oleh para penonton. Terus Bu, untuk dalam kegiatan ini apakah ada kerjasama dengan kooperasi atau kelompok usaha masyarakat dalam kegiatan ini? Kami ada kerjasama dengan PT Mitra Tani 27 yang didalamnya ada kooperasi Mitra Tani 27. Kemudian kita juga kerjasama dengan Feswan, produk kaos yang alhamdulillah saya tadi pagi pesen dan siangnya sudah jadi kaosnya. Terus kemudian kami juga kerjasama dengan Rodaling di sana untuk ikut mensupport kegiatan-kegiatan. Dan kami berterima kasih khususnya kepada PT Bang Mandiri, Kabupaten Jember, yang sudah supporting kami 50 meja. Yang kemarin baru dipasang mejanya itu luar biasa, cantik mejanya. Dan ini memberikan semangat baru buat teman-teman UMKM ketika mereka sekarang sudah punya meja yang portable yang bisa dipasang, dipongkar pasang. Memudahkan mereka untuk di setiap event itu dibawa kemana-mana. Terima kasih kepada Kepala Bang Mandiri khususnya Bapak Kualil. Berarti memang dalam kegiatan ini ada kerjasama ya Bu dengan kooperasi maupun juga dengan kelompok usaha masyarakat di Kabupaten Jember. Oke, kita kembali ke Pak Bupati nih. Pak, apakah ada kemasan hiburan menarik nih Pak? Dari nanti, dari seperempat final sampai nanti final. Tapi jangan dijawab dulu, kita akan kembali usai jadah berikut ini. Terima kasih.